Kita belah bumi kita menjadi dua bagian. Saya di utara, saya di selatan. Dan ini adalah? Katulistiwa. Masih di kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat yang terkenal dengan provinsi Seribu Sungai. Kota Pontianak sendiri merupakan daerah yang dilalui oleh garis imajiner Katulistiwa. Sehingga untuk menandainya, dibangunlah sebuah tugu yang bernama Tugu Katulistiwa. Lokasinya sangat mengeri yang kau. Hanya 5 km dari pusat kota Pontianak. Tugu Katulistiwa berlokasi tepat di jalan Katulistiwa, Kelurahan Siantan, Kecamatan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dan biaya tiket masuk ke museum ini hanya 5.000 rupiah per orang. Wow, coba perhatikan guys. Besar banget kan tugunya. Tapi tahukah kalian kalau tugu besar ini ternyata cuma replika lho? Karena yang aslinya itu ada di dalam kubah tersebut. Dan besarnya 5 kali lebih kecil dari tugu duplikat ini. Tapi umurnya sudah cukup tua lho. Penasaran? Mending kita masuk ke dalam yuk. Selamat siang. Selamat datang para teman-teman yang saya hormati. Monumen dalam ini yang aslinya. Pertama kali dibangun. Kalau di luar itu adalah duplikatnya dari beton. Dibangun tahun 1991 oleh pemerintah Provinsi Kalbar. Tapi kalau di dalam ini dibangun tanggal 31 Maret 1928. Dibangun ahli geografi internasional. Dipimpin dari kebangsa Belanda. Maka di atas itu terdapat tulisan bahasa Belandanya. Itu ipenar. E-P-Jabang E-N-A-A-R. Ipenar artinya kotor atau garis katu istiwa. Maksud dan tujuannya berdiri tubuh ini adalah untuk menandai 0 lintang derajat. Ujung panasannya arah kompasnya atau utara. Posisi saya ini ekor panasnya adalah selatan. Sebelah kanan saya timur. Sebelah kiri saya barat. Jadi sebagai tanda, bumi menjadi dua bagian. Utara dan selatan. Ditandailah ubin warna hijau di bawah. Itulah garis lintangnya yang membelah bumi menjadi dua bagian utara dan selatan. Adapun bahan tubuh ini terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Kalau ditipang itu kayu belian. Kayu terkuat di dunia. Tahan selanjang cuaca. Jadi dari 200 negara, ada 10 negara yang dilintasi dari suatu. Masuk Brazil, Argentina, Chile dilintasi. Tapi salah satu-satunya tubuh yang ada di kota sedunia. Posisinya hanyalah di penjana. Sebelah ada negara lain, ada yang di hutan, ada yang di kota. Kita posisi di kota Puntianak. Ini wilayahnya Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Puntianak Utara, dan Kota Media Puntianak. Cuma ini dari 1928 ke tahun 2005, seiring berjalannya waktu, ada pergeseran. Nah ini dibangun berdasarkan astronomi. Tahun 2005 dititulah menggunakan satelit atau GPS. Sekarang 0 derajat dipergeser. Ke arah selatan sejauh 117 meter. Jadi kalau kita mau ke sungai, ada bola yang biru global. Ke arah sungai itu kan ada global biru. Nah itulah yang akuratnya sekarang sejak tahun 2005. Kalau global itu dibangun 2019, mau STQ yang ke-25 tingkat nasional. Seleksi tilawatil Quran yang ke-25 kemarin. Dibangunlah bola dunianya itu. Jadi kalau dituguhnya, ciri khasnya bola dunia. Jadi hapis Al-Quran itu masuk dalam bola itu. Cuma tadi kita dari tahun 2000 sampai tahun 2000, halangan COVID. Acara kulminasi matahari ditiadakan. Tadi kita marit tadi, baru seri munial dari Pak Wali Kota. Mudah-mudahan September nanti acara COVID nyaman. Insya Allah acara akan dilanjutkan. Ini dimaksud dengan acara kulminasi matahari itu. Sifat benda berdiri tegak lurus. Di sekitar Tugu ini tidak ada bayangan. Terjadi satu tahun berkali. Maret dan September. Tanggal sama. 21, 22, 23. Sebelum ada museum ini, tahun 1991. Seperti itulah foto-foto di dinding itu. Keadaan terbuka di tempat umum. Di sini dulu jenayanya, tubuhnya hanya di lingkarin oleh rantai. Maka di tubuh itu terdapat coretan dan bahatan. Nah, demi keamanannya selesai awet. Dibikinlah museum ini untuk melindungi di dalam. Ini dulu kita jelasin. Inilah garisnya. Garis lintangnya yang mebelah bumi jadi dua bagian. Maka diwarna ke hijau. Warna agak gelap dikit hijaunya. Jadi kalau ini posisinya utara. Maka ubinnya hanya berbentuk pink dikit saja. Ini kalau itu bujurnya. Tapi kalau bujur di Inggris itu di Inggris green bit. Kalau kita lintang. Maka posisi lintang ditebalkan warna hijau. Nah, ini utaranya selatan, barat, dan timur. Ada pun lapan penjuru. Ubin menggambarkan lapan penjuru mata angin. Nah, utaranya selatan, barat, timur. Jadi kalau kamu lebih jelaskan, lebih tahu kan. Timur lautnya, barat dayanya sana ada. Jadi kalau sudah mengitari bulatan ini, berarti sudah mengitari nol lintang derajat. Kalau ini garis lintangnya. Berarti cukup satu langkah, kita sudah berada dua belan bumi berbeda utara dan selatan. Jadi kalau mau berfoto, berdiri di situ. Ngambil dari sini, tangannya begini kan. Cukup satu orang, anggota tubuhnya sudah berada dua belan bumi berbeda utara dan selatan. Posisi penjana kan ada garis merah. Ada garis merah, bujur, itulah garis paturnya. Penjana, ada bulatan merah. Ada bulatan kan? Nah, itulah garis kita di sini. Tapi garis hitamnya ini belah. Jadi semua yang dilalui. Yang dilalui itu lah termasuk negara yang ini ya. Termasuk negara ketulis tiwa. Coba kita belah ya. Kita belah, Antum mau belah bumi sebelah mana? Saya utara deh. Kita di tengah-tengah bumi dulu, Man. Kita belah bumi kita menjadi dua bagian. Saya di utara, saya di selatan. Dan ini adalah? Katulis tiwa. Jangan lupa berkunjung. Monumen atri istiwa ya, teman-teman. Ini dokumentasi pesona kulminasi matahari. Jadi setiap tahun itu ada dua kali titik komunikasi. 21 sampai 23 Maret. Jadi ini dokumentasi-dokumentasi pas acara festivalnya. Jadi setiap tahun. Ya, gubernur dan wali kotak. Kalau saya perhatikan ini ada dua budaya besar ya. Budaya Dayak dan Melayu ya. Iya, tiga. Tiga budaya. Tionghoa, Dayak, Melayu. Oh, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Seperti tadi. Mewakilkan tiga suku besar yang ada di Kelimantan Barat. Cidayu, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Nah, Sobat Jaknil, jadi ini adalah ketugu khatulistiwa yang asli ya. Kalau kita tulisik, kata khatulistiwa itu kan dalam bahasa Arab artinya khot. Artinya garis dan istiwa lurus. Jadi garis yang lurus yang membagi utara dan selatan. Dan ini dulu sebagaimana penjelasan dari Gayat tadi. Didirikan atau dibina oleh ilmuwan asal Belanda menggunakan teknik astronomi. Ya, sebagaimana kita tahu juga teknik astronomi itu sudah lama banget. Sebetulnya dipelajari bahkan di zaman prasejarah ya. Kita kenal di zaman Mesir Kuno bahkan dari era Fir'aun dan bangsa Nubia pun menggunakan teknik astronomi. Untuk membangun beberapa monumen ya. Yang mana dia menggunakan bintang loh. Rasi bintang gitu. Seperti contoh pembangunan Sphinx yang ada di Giza. Itu juga menggunakan teknik astronomi dan juga piramida-piramida Giza. Ya, jadi nggak sembarang dibuat gitu. Begitu juga dengan suku-suku dan bangsa Mesopotamia, Tiongkok, Cina, bahkan suku Maya pun menggunakan teknik astronomi. Dan Islam juga mengadopsi teknik ilmu astronomi ini ya. Bagaimana kita kenal ilmuwan Islam yang paling berpengaruh dalam bidang astronomi ada Al-Fargoni ya. Al-Fargonus dalam dunia barat dikenal. Di Mesir dia juga membangun sebuah nilometer yang dulu gue kunjungi ada di Youtube gue juga. Nilometer itu alat untuk mengukur debit Sungai Nil. Jadi kan dulu Sungai Nil sering banjir setiap tahun gitu. Jadi dibuatlah nilometer untuk antisipasi biar nggak terjadi banjir setiap tahunnya di Mesir. Ya gitu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.